Seorang ustaz bernama Ebit Lev Viral di sosial media, pasalnya ustaz asal Malaysia ini, melakukan ceramah di lorong-lorong jalanan yang ada di Jakarta Sob. Bahkan terlihat wanita itu menangis setelah mendengar ceramah dari ustaz itu. Begini videonya. Terima kasih telah menonton! Dalam video akun Instagramnya at Ebit Lev, tampak ustaz Ebit Lev, yang mengenakan pakaian hitam mendatangi lorong-lorong jalanan menemui beberapa wanita. Ia lalu mengajak beberapa wanita tersebut ke sebuah hotel. Di sana ustaz Ebit Lev sempat berbincang-bincang memberikan sedikit kajian kepada orang yang dia temui. Menurut ustaz Ebit Lev, dari beberapa cerita wanita yang ditemuinya, telah berpisah dengan orang tuanya dari kecil. Mereka hidup sendiri dan berjuang menghidupi anak-anaknya. Setelah ditinggalkan oleh suaminya, ada yang dari kecil berpisah dengan orang tuanya. Hidup sendiri di jalanan dan mencari rezeki. Ustaz Ebit Lev mengatakan setelah memberikan kajian, wanita-wanita tersebut menangis. Karena merindukan kebaikan Tuhan. Tak hanya itu, menurutnya banyak dari wanita tersebut yang meminta nasihat kepadanya. Di akhir video, ustaz Ebit Lev juga memberikan busana muslim lengkap. Dengan hijab syari untuk para wanita yang ditemuinya. Ia tak lupa mengajak para wanita tersebut bersuah foto. Video unggahan ustaz Ebit Lev ini langsung viral dan ramai di komentari warganet. Kebanyakan dari mereka salut, menangis dan mengucapkan terima kasih. Kepada ustaz Ebit Lev usai melihat video tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!